Ya oke, Assalamualaikum ketemu lagi bersama Andang Trip Report Kali ini saya berada di lingkungan RW02, Kelurahan Limau, Kecamatan Limau, Kota Depok Saya tepat berada di depan rumah Ketua RW02, Bapak Lukman Dan seperti diketahui, Ketua RW di lingkungan Kelurahan Limau Belum lama bertemu dengan pihak Kelurahan dan pihak Kontraktor Jalan Tol Nah bagaimana tanggapan dari pertemuan tersebut? Apakah para Ketua RW ini puas atau tidak? Yuk kita temui Ketua RW02, Bapak Lukman Terima kasih telah menonton! Ya kalau untuk karena yang dipanggil itu hanya RW-RW saja Pak Bahkan RW itu hanya yang terkait di dalam pembebasan raw jalan tol itu Kalau yang tidak kan tidak Jadi memang kalau warga sih ya pengennya kan segera dibayar Kapan sih ini mau dibayar? Udah sekian puluh tahun? Gitu aja kebetulnya Kalau untuk lain-lain tentunya memang ya nggak ada warga itu hanya pengen kapan mau dibayar Karena saya ini dari tahun sekian ke tahun sekian belum-belum juga Itu intinya kemarin itu kan dari pihak TLKJ, dari pihak PUPR Iya kan itu dia kan karena dia yang akan bekerja kok saya turun belum-belum juga nih Iya apa alesannya? Apa sih alesannya? Jadi memang kemarin itu dari LKJ, dari PUPR itu kan dia yang minta supaya kita dipertemukan Pertemukan, tolong bantuannya kepada RT dan RW Ya sebetulnya kita dari RT ini kemarin baru sekarang Dari tahun berapa kita udah membantu Apa yang kemarin kita sampaikan itu dia pengen langsung ke warga Ke warga yang langsung Coba siapa yang langsung ke warga? Udah silahkan lebih enak malah kita Memang kemarin itu dari TLKJ, dari PUPR itu kan dia yang minta supaya kita dipertemukan Tolong bantuan kepada RT dan RW Ya sebetulnya kita dari RT-RW ini baru-baru sekarang Dari tahun berapa kita udah membantu Ya maksudnya bagi warga yang belum dibayarkan itu Itu ada yang sudah mengajukan berkas dan ada juga sampai hari ini belum mengajukan berkas Masalahnya itu? Itu masalah Di antaranya ya ada yang sanggahan, sanggahan tanah Yang tanahnya pamunya 200, kena 50 Sisa tanahnya? Sisa tanahnya kapan mau dibayar? Macam-macam Sebelum ada jawaban itu, warga apa yang dia mau ajukan? Karena belum ada jawaban Jadi itu Jadi intinya kemarin itu Ya dari pihak TLKJ, dari pihak pelurahan, dari pihak warga juga menginginkan segera diadakan pembayaran Tapi dengan pertemuan itu puas gak Pak ya? Mengadakan pertemuan itu Bapak hadir di sana, mendengarkan langsung puas gak Pak? Merasa puas gak? Ada sosialisasi Ya kalau dari saya sih dengan adanya pertemuan seperti itu, ya terima kasih Karena apa? Karena memang baik itu dari pihak pelurahan, dari pihak warga sebetulnya kan bukan apa-apa yang diinginkan Pak Segera, segera Yang penting itu ya Pak Itu aja sebetulnya Sudah lelah menunggu lama Pak Iya Dengan waktu sesingkat itu mungkin gak tuh Pak? Jangan malah kita juga bertanya juga Pak 15 hari ini Tolong datanya dikeluarkan siapa yang belum Kan mereka pasti punya datanya Pak Justru kami ini sebagai RT, RW Malah gak tahu Malah gak tahu Pak Karena apa? Banyak orang yang punya tanah disini tinggalnya di mana-mana Kita gak tahu nama si ASB Apakah dia udah mengajukan Rumah Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Rumah saya ini Kena Berapa semuanya kena? Semuanya kena? Bagian depan aja? Bagian belakang Pak Justru terbalik Oh di sana? Karena jalan tol di sana Pak Oh di belakangnya? Di belakang Rumah saya kena ini Ini total berapa meter rumah Bapak? 400 400 yang kena? Yang kena 200 Setengahnya? 250 berapa lagi tepat? Nah Selesai mengusulkan Tanah sisa saya ini harus dipayar Karena bentuknya Bapak Merasa gak karena belum dibayar Bapak Karena permasalahan Bapak menyangga dan minta tanah dibayar semua gitu ya Pak? Persoalannya ini ya? Persoalannya itu kalau saya Berarti Bapak mesti sabar Sayang persoalannya itu Kemarin makanya saya kan saya jauh begitu Dari di antara 172 orang yang belum mengajukan ini masing-masing permasalahannya beda-beda Padahal rumah Pak RW gitu Gak ada prioritas ya? Oh gak ada Pak disini Sama-sama Gak ada sama sekali Pak Tapi kalau menurut Bapak tim appraisal bagaimana Pak? Soal tim appraisal penilai Harga deh Nah kalau tim appraisal sih Mungkin apa yang dilaksanakan sesuai dengan aturan mungkin ya Kalau iya Cuman kalau saya kan maunya Ya Dibayar itu Kita jangan sampai Gak bisa beli lagi Ganti untung pengen kita Bukan jadi rugi Iya Warga maunya memang begitu Iya Karena Kan bukan tanda kita yang mau Pak Kalau perkiraan Bapak tinggal berapa hari lagi Pak Dapet Pak Waduh belum ketahuan Pak Kelihatan bergerak cepat gak nih sejak pertemuan kemarin? Ya kalau kita lihat gini Pak Dari bekas pengakuan beliau kemarin kan Dari bekas 300 itu 150 sekian itu yang udah numpuk di Sedang diverifikasi Nah Di BPN itu aja belum dibayar Belum Ya ampun Apalagi nyampe ke kita kapan Kita kan Nyanggah tanah sisa Bintang dibayar Masalahnya itu Itu kan belum ada jawaban ya Oh soal nyanggahnya Iya Soal harga mengunggah Yang mudah di gitu Harga udah di Tapi tetep berjuang ya Bapak? Tetep Dan Setelahnya kemana-perluan kan ada jawaban dulu Dari Pak Imam tuh Iya Tanah sisa katanya Ini jangan lupa udah ada keputusan rapat gitu Ya syukur dah Yang dibawa 100 mudah Udah udah keluar anunya Udah keluar ya Presial yang baru Presial yang baru Dan ini yang baru lagi di atas Yang di atas 100 200 juga dapet ya Kalau dia ada di Rauh jalannya itu Bener Kalau mengacu kepada Enjo OPEC disini Belum ada yang enjo OPEC nya Di atas 2 juta Kalau di dalam belum ada Belum ada Belum disini Enjo OPEC di dalam itu Baru 1 juta 300 sekian Kalau gede Dalam Dalam Wajar di dalam mah Ya karena masuk Gang tadi Iya Tapi kalau Masuk lagi gang Untuk Tol mah Semain Harusnya disamain Kita beli aja Pak Sekarang nih Kita beli untuk Pribadi rumah kita sendiri Nyari muter-muter 3 juta aja udah bingung Susah Susah Bingung Kita Kalau ke tanah kita Terbaik 2 juta 2 juta 7 ratus Kita beli harus 3 juta Nombokin Siapa yang mau nombokin Dapat rumahnya Dapat kecil Baiklah Pak Terima kasih Sampai jumpa di video